Inflasi, sebuah kata yang menarik untuk dikulik. Inflasi digunakan untuk sebagai dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan. Untuk menghasilkan sebuah angka inflasi diperlukan proses yang sangat panjang, salah satunya adalah pelaksanaan Survei Biaya Hidup tahun 2022. Untuk mengetahui Survei Biaya Hidup, mari kita simak liputan berikut ini. Survei Biaya Hidup Survei Biaya Hidup dilakukan selama satu tahun terpagi dalam empat tribulan. Satu, dua, tiga, dan empat. Masing-masing responden akan diwawancarai selama satu tribulan penuh. Responden akan mendapatkan pertanyaan dari petugas tentang apa saja yang dia belanjakan untuk mencukupi hidupnya. Ada pengeluaran konsumsi makanan, konsumsi bukan makanan, dan pengeluaran lainnya. Tugas akan mendatangi setiap bulannya sampai dengan tiga bulan tersebut. Setelah mendapatkan data dari responden, petugas akan mendapatkan bagaimana pelakonsumsi rumah tangga tersebut dikeluarkan. Di Kawasan Rembang, bulan tahun ini menjadi sampel Survei Biaya Hidup 2022 yang dilaksanakan syarat tribulanan. Dan tribulan satu, dua, tiga, dan empat. Jadi ini sudah masuk ke tribulan keempat. Kami dengan seluruh jajaran di PPS Rembang menyambul baik dan siap melaksanakan tugas ini, yang mana SBH ini menjadi survei yang bisa memotret pola konsumsi masyarakat rembang. Dari SBH diharapkan kami dapat paket komoditas yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan penghidupan inflasi. Kami bersyukur ya, supaya Rembang menjadi sampel. Harapannya mudah-mudahan dengan adanya angka inflasi yang ada di Rembang ini, nanti kami dan jajaran Pembangunan Daerah juga menyambut baik bisa dipakai untuk melengkap dalam perencanaan pembangunan di Rembang ini. Teknisnya kami sudah mempersiapkan petugas untuk tahun 2022. Sejak bulan September tahun 2021 lalu. Kemudian nanti itu, Kemudian sudah kami latih petugas itu di bulan November 2021, itu sebanyak 60 petugas. 40-nya itu pencacah, 20-nya itu pemeriksa. Jadi memang karena SBH ini agak rumit, Jadi nanti petugas itu hanya diberi tugas hanya satu blok sensus, beda dengan survei yang lain ya. Memang SBH ini agak rumit, daftarnya banyak, pertanyaannya macem-macem. SBH itu memang konsumsinya itu selama satu tahun penuh, jadi memang ya, ya memang butuh tenaga yang ekstra. Sahabat Statistik, demikian tadi perjalanan panjang proses pendataan survei biaya hidup BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Dari survei SBH akan diperoleh paket komoditas, di mana komoditas-komoditas tersebut akan dipantau perkembangan harganya, dan akan diolah sehingga mendapatkan sebuah angka yang disebut inflasi. BPS selalu berusaha untuk menyajikan data yang berkualitas untuk Indonesia maju. SBH 2022 untuk data inflasi yang lebih baik. Sub indo by broth3rmax